kawan-kawan semuanya para netizen dan youtubers kali ini saya mau memberikan tutorial yang bagus sekali untuk kalau kalian suka streamer game ya tidak perlu repot-repot bisa install saja apa namanya bev power mirror dan Hai lewat laptop kalian atur streamingnya biar enggak terlalu apa namanya membakar memakan bandwidth ya jadi cepat streamingnya seperti saya dan kalian juga bisa install seperti Zoom seperti ini saya install Zoom fungsinya Zoom ini untuk kamera biar agak filter ya yang mukanya jelek jadi bagus begitu kebanyakan dan di Zoom ini filternya bagus-bagus seperti banyak background saya sekarang berada di mana itu ada pohon kelapanya padahal ini cuma background dari Zoom jadi saya streaming YouTube kalau kamu beli frame-nya ini streamlab kamu kalian bisa streaming dari ke Twitch ke Facebook otomatis dari satu ini ya jadi ini saya sudah konekin ya konekinnya seperti ini ini gratis kok enggak bayar bikin downloadnya ini kamu bisa konekin ini kalau kalian ingin dikonekin Facebook boleh tapi mungkin player kali frame bisa connect tapi enggak streaming di sana beda jurusan kalau mau streaming bareng ini harus mungkin ada sesuatu yang harus bayar subgrasinya per tahun 7 dollar itu murah kok jadi kalian bisa streaming ke sana ke sini kalau saya cuma streaming lewatnya Facebook saya konekin ke Facebook ini eh bukan maksud saya ke YouTube ini streamnya saya konekin ke YouTube dan saya bisa coba langsung go to life ya saya mau langsung streaming saya bikin titel let's play together game jadi eh jadi ininya juga kalian bisa bikin titel untuk video apa namanya video main bersamanya jadi eh Hai seperti ini hai 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 tangting tungbe saya mau memberkani apa namanya logonya kebedaan ya saya kalau kamu mau share tweet-tweet-tweet klik ini tinggal sekarang saya confirm going to live jadi ini saya sekarang mau streaming guys saya mau main game streaming go to life now jadi kalau aku go to life now sekarang sudah saya streaming nah ini dia streaming ya ini untuk cat boton sistemnya kalian bisa kalian bisa gunain dan juga saya mau coba untuk memplay ini mudah banget guys teman saya streaming lewat pakai kabel ya biar cepat menggunainya saya pakai menggunakan FPP power ini ya jadi kalian install FPP powernya ke apa namanya ini kalian bisa install plug-in ke dari HP dan konekin pakai USB otomatis jangan lupa debuggingnya di apa namanya debugging USB-nya dibuka seperti ini kalau saya pakai Huawei Mate 30 disini ada option developer option kalian buka debugging USB debugging yang ini nah ini dia USB oke guys sekarang saya mau lanjutin streaming saya streaming mobile Legends disini dan ini udah live teman-teman nah sekarang udah live maaf ya teman-teman kalau ada yang ketawa kiki kiki dia bukan kunti tapi dia ayang-yayangku kita bisa lihat teman-teman dari sini streamingnya ya saya bisa lihat kontennya ini channel saya teman-teman dan kita bisa lihat langsung dari sini juga saya lagi live sini saya lagi live kalau kalian fruit monetize kalian bisa enabling ya monetize-nya dan kalian bisa klik live untuk view-nya juga jadi saya bisa klik live di sini untuk melihat kalau ini benar live atau tidak ya ini teman saya sedang live jadi mudah banget kan teman kalau kalian mau live streaming ke Facebook YouTube kalian kalian bisa apa namanya menggunakan sistem seperti itu app power ya jadi ini juga saya pakai zoom juga kalian harus mode ya zoomnya ini dia dan kalian pakai zoom ini kalian harus add dua di Windows Capture dan Windows Capture untuk app power yaitu yang dari HP ini dan Windows Capture untuk zoom memperlihatkan video muka saya biar agak keren kalau ada mukanya enggak hehehehehehe tuh ada komisnya lagi mustad dan ini zoom ini kerennya yuk kita lihat dari sini teman di sini zoom ini ada option setting ya option settingnya dari Sintoy dari Sintoy sini maksudnya di sini ada background filter ya nanti kalau mau kelihatan muka aslinya nah semeraut kan rumahnya juga ah belakangnya ada apa oh enggak enggak terlalu semeraut kok Alhamdulillah blur jadi enggak bisa kelihatan saya berada di jembatan teman dan seraya berada di kapal pesawat eh sorry bukan kapal pesawat di laut dan saya berada di Mars di bulan oke dan ini dia saya sukanya background yang ini dan ada filter lagi kawan jangan lupa ini saya pakai saya buka ini topinya ya nanti saya bisa lihat pakai apa namanya mapis HGG kita pakai kacamata oh keren kan teman pakai kacamata saya bisa pakai tipi model tipi lama sayangnya ada di tipi itu kan oh seperti ini dan saya bisa pakai joro wow joro main game ya enggak saya pakai ini bajak luat bukannya bajak laut bajak luat ya oke saya taruh di sini kameranya ke depan banget biar kelihatan gantengnya ya nah semrautnya kelihatan tuh kan aduh kemana ini nah sekarang saya sudah kelihatan kan semrautnya mukanya kayak mana oke jadi saya mau pakai background ini teman ini mustat ini ada di sini ya mana itu dia di sini di sini efek mana ya itu untuk mengganti mustat itu di mana ya pokoknya ada aja di sini jadi semua aplikasi di sini di filter mengganti kumisnya ada kita jump kita jump keluarin dulu deh aduh ini miring aduh ditarahin bunga sebole aduh pakai itu aduh 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 pakai bunga mutahau eh game nya tuh ngambek nanti teman-temannya main oke oke sekarang saya mau main game saya teman nanti teman-teman yang di game ini pada ngambek ini dikecilin ya biar kelihatan semua itu nah begini dia taruh di sini taruh di sini ya teman gedein dikit biar kelihatan kerennya buah oke sekarang aku mau tembak-tembahan ayu tembak-tembakan sini tembak lu ter म的 tembak-tembak sampai mata sampai mata sampai mata aku yang mate gamenya aku yang mate sama oke kawan cukup sekian ini tutorial dari saya sekarang saya sudah live Dan menggunakan filter Jom yang keren begini Seperti ada kumisnya Akhirnya gak ada kumisnya loh Gini oke